Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama merencanakan pembangunan jalur penyeberangan orang atau JPO di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Nantinya bagi warga yang ingin menyeberang jalan akan melalui ruang bawah tanah yang akan segera dibangun. Direncanakan proyek ini akan rampung pada 2018 mendatang. Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa perkembangan pelaksanaan proyek ini, kita segera bergabung bersama reporter Andika Pradana dan jurukamera Satria Ekko Atmojo. Ya Andika, seperti apa rencana pembangunan jalur penyeberangan di kawasan Tamrin Sudirman ini? Jakarta terus berbenah di mana pelayanan terapubik terus ditingkatkan dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK akan membongkar jembatan penyeberangan orang ataupun JPO yang ada di sepanjang Sudirman Tamrin diganti dengan jembatan yang nanti akan dibongkar lalu diganti dengan jalur bawah tanah yang diperuntung khusus bagi pejalan kaki di Jakarta. Di mana proses pekerjaan belum terlihat secara fisik pada saat ini, namun rencana pengerjaan ini sudah diutarakan oleh AHOK pada kesempatan di beberapa minggu lalu. Yang ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan yang lebih dan termasuk keamanan bagi warga Jakarta. AHOK menyampaikan pada masa itu bahwa jalur di bawah tanah ataupun pemanfaatan bawah tanah ini dengan menggunakan pergub gubernur DKI Jakarta akan dilakukan utamanya terutama di sepanjang jalan Tamrin ini. Selain hanya memberikan pelayanan dan ada pemanfaatan ruang bawah tanah, nanti juga rencananya akan dilakukan pelebaran trotowar untuk memberikan khusus ruang lebih banyak bagi pejalan kaki. Termasuk ia meminta bahwa nanti bagi gedung-gedung yang ada di sekitar kawasan Sudiriman Tamrin untuk melepas pagar yang ada di depan gedung mereka dengan nanti akan digunakan ataupun dimanfaatkan untuk seperti ada penggunaan fasilitas seperti kantin ataupun ruang publik yang ini ditujukan bagi warga Jakarta. Terutama bagi pengguna pejalan kaki di sini, pengguna trotowar di Jakarta ini untuk nanti pemanfaatan ruang bawah tanah ini sebenarnya bukan ide baru karena pada masa Presiden Jokowi sudah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa umumnya warga Jakarta malas untuk menggunakan penyeberkan orang yang ada di atas harus naik ke atas jembatan ini. Maka ide ini diteruskan oleh Basuki Cahaya Purnama dengan membangun ruang bawah tanah untuk penyeberang yang seperti kita pernah lihat juga ada dan sudah dibangun di kawasan Senen, Jakarta. Andra? Ya Andika, lalu rencananya kapan pembangunan terowongan bawah tanah ini akan dimulai? Basuki Cahaya Purnama menyampaikan bisa dibangun CPO dan dibongkar lalu dibangun manfaatan ruang bawah tanah mulai pada pertengahan tahun 2016 dengan ditargetkan selesai pada 2018 dengan mengacu pada proyek MRT yang ditargetkan selesai pada 2018 ini. Ini nanti diharapkan tidak mengganggu pembangunan MRT karena nanti jalur bawah tanah ini akan digunakan untuk warga Jakarta. Mereka beraktivitas pagi ataupun malam hari dan kami tadi sempat menanyakan kepada warga Jakarta yang melakukan aktivitas pagi di kawasan Sudirman Tamrin. Mereka umumnya menyambut baik dan positif rencana untuk pembangunan jalur bawah tanah untuk penyeberang ini karena bagi mereka yang penting bagi warga Jakarta adalah keamanan dan kenyamanan dan mereka meminta ada sarana-prasaran dan seperti adanya CCTV, kamera pengawas ataupun AC ruang pendingin yang ada di ruang bawah tanah ini yang mereka harapkan di jam-jam tertentu seperti di malam hari agar keamanan di bawah tanah penyeberangan ini dapat berjalan dengan baik dan berikan keamanan bagi warga Jakarta. Dan untuk warga Jakarta mereka menyampaikan juga harus ada kesadaran individu bagi warga Jakarta untuk terus menjaga sarana-prasaran yang ada di Jakarta selain juga ada memang niat baik dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik hingga saat ini. Dari kawasan Bundaran Hai kami keaman ke studio, Andra. Baik, terima kasih laporan Anda. Demikian Andika Perdana dan Juru Kamera Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Sudirman, Jakarta.